Intro Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Sebagai negara Indonesia, kita mengenal Belanda yang telah menjajah negara kita selama sekitar 350 tahun. Sementara itu, negara Jepang adalah penjajah terakhir negara kita sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. Walaupun di era modern ini, penjajahan dan kolonialisme nampak sudah tidak ada lagi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sejumlah kasus invasi suatu negara ke negara lain dapat terjadi. Sebagai contoh, aneksasi Rusia terhadap Crimea di Ukraina pada 2014, atau invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Kasus tersebut dapat menjadi contoh bahwa penjajahan, invasi maupun kolonialisme modern dapat terjadi di abad ke-21 kepada setiap negara manapun. Tetapi, ada beberapa negara yang benar-benar sulit untuk dijajah atau diinvasi, karena faktor geografis maupun militernya. Dan dalam video ini, akan Pinterven bahas 9 negara yang paling sulit untuk dijajah. Negara mana saja kah itu? Ayo kita bahas di dalam video ini. Dan pastikan Sobat Pinterven sudah subscribe channel ini. 1. Negara Iran Negara Iran belum pernah dianeksasi sejak Perang Dunia ke-2. Meskipun punya hubungan sengit dengan tiga negara besar seperti Amerika Serikat, Turki, dan Arab Saudi, pertahanan militer negara mayoritas penduduk beragama syiah ini diperkuat dengan 873.000 personel prajurit tentara, 1.634 tank, dan 138 unit pesawat udara. Selain itu, pencaplokan wilayah terhadap Iran semakin mustahil karena kondisi topografinya yang didominasi wilayah pegunungan. 2. Jepang Sobat Pinterven, sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, Jepang tidak pernah dijajah oleh negara lain, bahkan oleh pasukan Mongol sekalipun. Sejak tahun 2014, nilai kekuatan militernya mencapai 40 miliar USD. Jepang mempunyai 300.000 personel militer, 1.004 tank, dan 1.572 pesawat udara. 3. Amerika Serikat Sepak terjangnya di dunia internasional telah mentasbihkan Amerika Serikat sebagai polisi dunia abad ke-21. Hampir 600 miliar dolar setiap tahunnya Amerika Serikat memperkuat militernya. Selain itu, Amerika Serikat juga kerap memberikan bantuan militer kepada negara lain. Dan pada masa kepresidenan Barack Obama, Amerika Serikat menggelontorkan dana bantuan militer kepada Israel sebesar 38 miliar USD. Amerika Serikat memiliki 2 juta personel militer, 6.000 tank, dan 13.000 pesawat udara. 4. Israel Sobat Pinterfan, Israel berdiri di atas tanah Palestina pada tahun 1948 lewat deklarasi Bolfur, suatu bentuk kolonialisasi dengan dukungan pemerintah Inggris di belakangnya. Tragedi bagi Palestina dimulai detik itu. Yang membuat Israel sulit dijajah adalah statusnya sendiri sebagai penjajah dengan lobi kuat di negara-negara adidaya sebut saja Amerika Serikat. Segala kebijakan pemimpin Amerika Serikat dipengaruhi kepentingan Israel di negara-negara Timur Tengah, khususnya Palestina. Israel memiliki 615.000 personel militer, 2.760 tank, dan 595 pesawat udara. 5. Swiss Sobat Pinterfan, Angkatan Bersenjata Swiss memiliki 241.000 personel, 330 tank, dan 167 pesawat, termasuk jumlah yang kecil. Tetapi, pengalamannya bertempur di dataran tinggi Alpen tidak bisa dipandang sebelah mata. Kunci kekuatan militer milik Swiss adalah bahwa mereka tidak pernah berkonflik senjata dengan negara manapun. Negara Swiss mengambil posisi netral sejak tahun 1816. Semua negara adidaya di sekitarnya menganggap Swiss sekutu. 6. Rusia Sobat Pinterfan, sejarah mencatat dua pasukan militer yang cukup mumpuni pernah mencoba menginvasi Rusia, tetapi berujung pada kekalahan, yaitu Perancis dan Jerman. Kunci pertahanan militer negaranya dari aneksasi penjajah adalah letaknya secara geografis. Rusia merupakan negara dengan wilayah terbesar dan mayoritas daratannya dipenuhi pegunungan. Rusia memiliki 3,5 juta personel, 21.932 tank, dan 4.078 pesawat. 7. Korea Utara Sobat Pinterfan, Korea Utara mempunyai kesatuan militer dengan lebih dari 1 juta tentara, 6.075 tank, dan 949 pesawat. Jumlah itu mengalahkan pesukan militer dari hampir semua anggota NATO kecuali Amerika Serikat. Selain itu, diduga Korea Utara memiliki misil nuklir dengan jarak jangkauan mencapai Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. 8. Australia Sobat Pinterfan, bagi sebagian orang, Australia merupakan sebuah lokasi terpencil di muka bumi. Tak hanya lokasinya yang berada di ujung dunia, dataran Australia yang luas juga menyulitkan rencana untuk melakukan invasi penuh ke negeri kangguru itu. Negara Jepang pernah berencana untuk menginvasi Australia pada Perang Dunia Kedua. Tetapi, rencana itu batal dilaksanakan karena Jepang beralasan tak memiliki sumber daya militer yang cukup untuk menginvasi seluruh dataran Australia yang luas. Ditambah lagi, 70% Australia didominasi oleh wilayah gurun pasir yang sangat luas dan terpencil. Hal ini akan berpotensi menguntungkan militer Australia untuk melaksanakan skema perang gerilya dan merepotkan pasukan invasi. Australia memiliki 79.000 personel, 66 tank, dan 467 pesawat. 9. Kanada Sobat Pinterven, Kanada hanya memiliki 94.000 tentara profesional. Walaupun begitu, sama halnya seperti Rusia, faktor luas wilayah dan iklim dinginan beku merupakan pertahanan utama Kanada dari kemungkinan invasi dari negara lain. Tidak hanya itu, kedekatan dari segi diplomasi, relasi kooperasi militer, dan geografi dengan Amerika Serikat membuat negara lain harus berkali-kali melakukan pertimbangan untuk menyerang negara Kanada ini. Bagaimana menurut Sobat Pinterven? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Sobat Pinterven, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!